Intro Oke guys, balik lagi di RW Channel Di episode kali ini kita akan kembali melanjutkan serial FIFA 19 Chelsea Career Mode Yang mana di episode ini gue akan Apa ya, membahas transfer window Untuk pemain-pemain kita yaitu Chelsea Jadi disini kalian akan Lihat langsung ya, sebelum itu gue akan coba Lihat kalender dulu sebentar Ini kalian bisa lihat, ini gue main Ini live ya by the way, jadi gak ada Di cut atau di edit Jadi disini tanggal 29 kita akan Lawan Bournemouth Dan di tanggal 30 Sampai tanggal 31 itu adalah Deadline transfer window yang akan kita Jalani pastinya, jadi disini Gue ingin membacakan komen-komen dari kalian Terkait pemain mana aja yang harus gue jual dan yang harus Gue beli, kalian juga kemarin Udah menyertakan hashtag ya, hashtag Jual atau hashtag beli, kemudian Hashtag posisi pemain Yang kalian rekomendasikan Kayak gitu Oke, mungkin kita akan langsung mulai aja Ini dimulai dari Pemain yang harus gue jual kali ya Ini kita bisa lihat Untuk transfer Bentar Oke, ini kalian bisa lihat ya Profit kita minus 109 Minus 109 ribu Eh Minus 109 juta Pound sterling Ya, jadi Kalian bisa lihat ini ya Profit kita adalah minus 109 juta Pound sterling Wow, ini gede banget sih Maksud gue kita masih punya cukup banyak gaji 347 ribu pounds Transfer budgetnya juga masih oke Tapi profit kita minus Jadi disini gue akan coba untuk menjual beberapa pemain dulu Jadi ini udah ada rekomendasinya ya Dari kalian Mungkin gue akan bacakan yang pertama Dari yang cukup panjang nih Dari Arva Satri ya Bang, gue punya saran nih Semoga lo mau pake saran yang gue kasih Makasih buat Arva yang udah komen Dia merekomendasikan untuk Menjual Caballero Pedro David Lewis Gary Cahill Jorginho William Morata Giru Banyak banget sih itu By the way Untuk rekomendasi yang dia Apa Berikan untuk membeli Yaitu ada Dona Rumah Pulisic Delight Medicine Werner Atau Beloti Gitu Untuk Pulisic sendiri Nanti akan gue beli sih ya Karena emang Dia di real life itu Emang kecel sih gitu kan Jadi Ya gue akan coba beli nanti Pulisic Jadi biar sama kayak di real life Nanti untuk yang Gue akan coba fokus di Pemain yang akan keluar dulu Disini banyak banget dari kalian Yang merekomendasikan Pedro Untuk out Ada juga nih Komen dari Bentar Nih Dari Bimo Setianto Bang jual Pedro Kehil Moses Hampir mirip sebenernya Dan yang Direkomendasikan untuk dibeli Ada Delight Lagi-lagi Tadi kan si Arva juga merekomendasikan Untuk membeli Delight ya Untuk menggantikan Geri Kehil Gitu Ada juga nih yang merekomendasikan Delight Tadi Sebentar Ini ada dari Cut Kemala Ini cewek ya By the way Thank you banget Ternyata di Subscribers di channel ini Ternyata ada ceweknya juga Thank you Dan ini ada Dia bilang katanya Bang beli Matias Delight Jadi basically Gue akan coba beli Matias Delight Di episode kali ini Dan juga Pulisik Gue akan coba beli Kemudian yang Harusnya gue jual Banyak banget Tadi yang merekomendasikan Pedro Dari Kehil Ada Kabayero Juga Oke Kemudian Ini ada lagi nih Comment dari Raden Nabil Billy Givari Dia merekomendasikan Untuk menjual Kabayero Lagi-lagi Ada nama Kabayero Disana ada nama Kehil Juga Jadi gue tandain tuh ya Ada Kabayero Kehil Kemudian Pedro Ya Selanjutnya Ada dari Fahrizal Alif Tuh Pedro juga Dia Merekomenasikan Untuk dijual Lalu ada Dari Syahril Anwar Ini Dia juga Merekomenasikan Pedro Dan Kabayero Pastinya Ada Kiri Kehil Juga Mungkin akan Gue pertimbangkan Nanti Oke Sementara itu dulu Mungkin yang gue bacakan Jadi kita akan coba Langsung Eksekusi aja Ini dari yang pertama By the way Ini kameranya disini Gue main Vivanya disini Jadi Sorry banget Kalau misalnya gue agak Nggak liat kamera Tapi gue coba liat Kesini dulu Bentar ya Nih Agak ketutupan soalnya Sama kameranya Oke Gue langsung ke Transfer Ke transfer hub dulu deh Nah Squad hub Maksud gue Kita ke squad Terus abis itu Kita jual Siapa tadi Kabayero ya Coba Kita Add to transfer list Apakah ada yang Mau membeli Kabayero Nantinya Kemudian Pedro juga ya Nama Gary Cahill Nama Gary Cahill Bentar David Lewis juga Sini Menurut gue Udah terlalu tua Nggak apa-apa deh Coba kita jual David Lewis Kemudian Gary Cahill Terus Pedro Pedro Marco Salonso juga Ada yang Rekomendasikan Untuk dijual Kemarin Gue lupa Siapa namanya Nanti mungkin Ini akan gue bacakan Jadi gue coba Untuk Add to transfer list Juga Oke Satu lagi Pedro Ini dia Add to transfer list Oke Ini ada Batuai ya Pemain kita Udah balik Belum sih Dia kan Statusnya Dipinjamkan ya Ke Valencia Dia udah Udah balik Ke squad kita Belum ya Oke Udah Kita coba Segitu dulu Setelah itu Kita langsung Next ya Aduh Sorry No Oke guys Kita langsung Next aja Oke Kita X nih Sekarang Biarkan Waktunya Berjalan Apakah ada Penawaran Untuk Pemain-pemain Yang udah gue Taruh tadi Oke Ethan Ampadu Tadi udah Berhasil kita jual Kemudian Ini ada Transfer over Dari Antonyo Rudiger Oke Menarik sih Barcelona Menawar 21,4 juta Ponseling Untuk Antonyo Rudiger Gimana nih guys Menurut kalian Gue jual gak ya Menarik sih Soalnya kita butuh Banget Ini kan Butuh banget Apa namanya Profit Coba gue lihat Gue cek dulu deh Rudiger itu Berapa sih Pasarannya 20 ya 20 juta Ponseling Dia masih muda sih By the way Sayang juga Oke ini Alonso Oke ini Alonso masih ada ya Ininya ya Transfer over For Alonso Ditawar oleh Real Madrid Basically Alonso Mau Apa ya namanya Reuni Dengan klub Lamanya Yaitu Real Madrid Kan dia dari Akademinya Madrid ya By the way Mungkin akan Coba gue Accept kali ya 20,7 juta Sedangkan Value nya itu 17,5 juta Atau coba Gue negosiat dulu deh Alonso coba ya Kali aja bisa Dapat lebih kan Hasil penjualan kita Untuk Marcos Alonso Oke Julen Lopetegi Disini Gue coba propose New Transfer fee Coba gue naikin Jadi 30 Mau gak ya Ya coba Kita submit I'm sorry But we're nothing Willing to take less Dan 30 juta Pound sterling Oke Lopetegi bilang Ini udah Udah tawaran terakhir Sorry Kata dia Oke Gue coba Counter Coba gue turunin Jadi 25 Gak apa-apa ya Ini kan namanya juga Apa namanya Tawar-tawar Let's compromise We're willing to give you 21 for Alonso Oke Katanya Dia mau kasih kita 21,1 juta Kalau deal Kita juga akan memberikan 10% Sell on close Untuk Marcos Alonso Gimana nih guys Oke Menarik sih Coba kita edit Sell on close Kita edit Jadi 15% Tuh Kita submit Coba ya Oke Deal Ternyata 21,1 juta Plus Release Sell on close 15% Oke deh Olivia Giru Udah kejual nih ya Free transfer Sialan Ternyata Gue lupa Memperpanjang kontak Giru Jadi yaudahlah ya Untuk Rudy Gear nih Sebenernya Mesti bisa kita up sih Coba Coba kita Ini deh Kita negosiat deh Kita coba negosiat dulu Dengan Barcelona Oke Pelatihnya bukan Ini ya Bukan pelatih Di real life ya We will build 21,4 Terlalu murah lah Untuk pemain muda Kayu di Gear gitu loh Tadi katanya bisa Sampai 40 jutaan Soalnya Kalau gak Maxen Biasanya langsung Ditolak Semoga Semoga gak sih This is our final Over Kata ya Gue coba Kanter lah Bentar 20 juta Cuy Kecil 30 mungkin Tapi sayang ya Dia masih bilang Kayak gitu Masa Sayang sih Menurut gue Karena udah di Gear Masih bisa kita kembangin lagi Oke 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 gak jadi deh Bisa di ini gak ya Yaudah kita reject aja ya Kita reject aja Dia kecel Bisa pas Pas Apakah ada aktivitas Apakah ada aktivitas transfer yang diberikan oleh klub lain atau enggak Oke Masih harap-harap cemas ini kita Btw ini bajunya udah baru ya Baju ketiganya kayak gini Kita bermain di kompetisi apa sih Oke Bukan Premier League deh Coba nanti kita lihat ya Oke Untuk formasinya disini Bentar Bentar ya Gue atur-atur dulu Gue atur-atur dulu Formasinya Christensen masuk deh Sama Jerry Cahill deh Ruben Eves nih Masih oke Yep Pedro Mau rata Gue coba gini deh Sane Hazard Dan Pedro Atau William deh Barclay gue turunin Gue ganti Hudson Odoi Kemudian Oke Ini udah sih cukup Nah ini gue ganti Zappacosta Terus Captainnya Cahill Oke Kita coba ya Strategi kayak gini Kita langsung Play match aja Oke Ini untuk pertama kalinya juga Gue akan main live Jadi ya Mudah-mudahan Gak kenapa-kenapa Kita bisa menang Di pertandingan ini Gue gak tau nih apa ya Pertandingannya Efek up Atau apa sih Coba ntar kita liat deh Tapi ini Jarak Jarak dari gue ke TV Ini deket banget guys Jadi gue harus kayak gini Iya deket banget Parah Bahaya nih Kalau gue sering-sering Kayak gini Oh Premier League Ternyata lanjutan Premier League ya Oke Kita liat dulu Cutscene ya Chelsea vs Bornemouth Di kandangnya Bornemouth ya Ini Oke Base away record Kita yang megang Dengan 26 points total Jadi base away record itu Ibaratnya kita Kalau main di kandang Lawan Itu kita total udah dapet 26 points tadi Dan itu cukup besar ya Oke Ini starting line up dari Bornemouth Ada Smir Bejovic Ada Smith Cook Nathan Egg Ada Rico Kemudian pemain tengah mereka Ada Ibe Cook Lerma Ada Frazer Cooknya ada dua ya Ada King juga Kemudian ada Mouset Di Striker Dan ini adalah starting line up dari kita Ada Kepa Rizabalaga pastinya Empat pemain belakang kita Ada Davide Izabacosta Gary Kehill Christensen Dan Marco Salonso Lalu tiga pemain tengah kita Marco Van Ginkle Giorginho Dan Ruben Efes Lalu ada Willian Eden Hazard Dan Leroy Sane Oke kita langsung mainin aja guys Come on Tanpa berlama-lama Ini live Gue mainnya Live commentary Dan by the way Ini komputernya deket banget Asli Wah Gue seneng sih Sama kostumnya Chelsea Yang ini nih Baru ya Kayaknya kemarin-kemarin Gak ada deh Kemarin tuh Aduh Apa tuh Pelanggaran Demi apa Baru mulai udah penalti Eh bentar-bentar Sorry-sari Salah Serius Wah iya dong Wah kacau Ah Come on cap lah Udah pet tuh padahal Kebobolan tapi sayangnya Kalian bisa liat nih replaynya Ah susah guys sebenern Ini jaraknya deket banget Tuh Aduh Dikit lagi tuh padahal ya Oke pak Oke Gue coba agak munduran dikit Sekarang Oke dapet lah itu Aduh Gak gampang sayangnya Come on Oke dapet Oke dapet Willian Benefes Berikan ke Leroy Sane Open Crossing Dapet itu Aduh Yes Willian Come on Kerebut sama Ake Sumpah guys Ini deket banget Gak bohong Karena di belakang gue ini kan Kasur ya Jadi gue gak bisa Agak Menjauh gitu loh Oke Ini kalau misalnya kalah Sorry banget nih ya guys ya Mungkin nanti di episode EMU Besok atau dua hari lagi Gue gak akan mainin Pertanian ini secara live Jadi cuma pas bahas Transfer window aja Nanti ada Ada Aduh Nyaris Ada muka gue ya Nanti kalau pas pertandingan Gak gue sharing live kayak gini Karena gak enak banget Posisinya beneran deh Asli Deket banget gitu loh Terus ini kan Di atas Di pojok kiri atas ini Ada kamera ya Jadi ketutupan gitu loh guys Jadi gue ada Ada blind sightnya gitu lah Ibaratnya Oke semoga sih gak kalah Mudah-mudahan ya Oke William dapet Jorginho Berikan ke Eden Hazard Aduh Dapet William lagi Berikan ke Hazard Come on Yes Eden Hazard Makan shooting Aduh Masih gagal Fresher Makan crossing dia Dapet cap lah Aduh Oke Oke Gue gak liat Sumpah tuh Ada Rico tadi Gue gak liat Parah sih Apa gue pause aja ya Jangan deh Lanjut aja deh Oke Oke dapet Dapet leoresannya Kemun Berikan ke tengah Ditepis tuh Gila Oke Christensen itu Oh Christensen atau Zappacosta tadi Yah Christensen Masih gagal Sayang banget Gak apa-apa Aduh guys Ini deket banget Sumpah Bentar-bentar Nah Harus agak gue jauhin Gini nih Oke Dapet Ruben FS Marco Salonso Dan Azad Oke dapet Marco Salonso Berikan ke Ruben FS Marco Van Ginkle Come on Dan Azad dapet itu Yes Kosong Dan Azad No konshooting Dibrok dong Gila Begovic Alah Gila Tepis lagi Masa guys Oke Kelian itu Yes Dapet 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 Awas Oke dapet Zabak Wasta kemon Adikan ke Van Ginkle Sumpah gue tadi gerakan Van Ginkle aja Eh gerakan Nathan Egg ya tadi ya Gue gak liat sama sekali loh Tiba-tiba dia nyamper gitu Karena ini ketutupan kamera Besok pas M.U gak kayak gini dia Jadi pas pertandingannya mulai Videonya gue cut Nanti kalian langsung liat aja Seperti biasa Oke nih by the way Kamera gue cuma sampai 5 menit ternyata Apa namanya batas recordingnya Jadi gue coba matiin dulu ya guys Bentar ya Oke guys kita lanjutin lagi pertandingannya Ini adalah babak kedua Versus bone mode ya Kita sementara masih kalah 1-0 Tadi berkat penalti ya Oke Jorginho Berneves berikan ke Marko Van Ginkle Wah terabut sayang ya Oke dapet Willian Ini Marko Salonso Yes Berikan ke Leroy Sane Maksudnya tadi Kemana tadi Willian Oh Oke Salah gak dapet lagi Dapetong Kpop please Aduh 2-0 guys Kita kalah Sorry banget sekali lagi Karena ini beneran gue mainnya deket banget Ke layar PS4 nya Jadi gue gak bisa Gak bisa gue jauhin tiba-tiba Ke layar Jadi yaudah lah ya Kita langsung lanjut aja Nanti untuk lawan Manchester United baru Gak kayak gini lagi Oke Ada Sane Gak selamat menikmati 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 saya mau beli selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aja yang paling banyak the light tadi ya untuk center-back kemudian ada siapa namanya polisik oke kita coba the light dulu the light masih 19 tahun dulu ya Oke shortlist in transfer kemudian polisik ada juga dari kalian yang merekomendasikan Timo Werner tapi kayaknya ya Kristen polisik ya pemain muda yang dibeli oleh Chelsea diri live juga dan disini gua akan coba realisasikan juga Hai Timo Werner Oke sih kayaknya Hai Werner murah nggak ya lumayan tim Werner Oke gue taruh transfer hub dulu lagi-lagi kemudian siapa ya ya bener-bener dibutuhin Chelsea tadi iya sih center-back sih lebih tepatnya pemain tengah kita udah banyak Oke tadi komennya sampai mana terakhir Fahrizal ya Oke ini ada komen dari Syahril Anwar berikutnya dia bilang katanya jual olivia jiru tadi udah udah Kabayero belum nih belum ada yang minat untuk beli matias delight udah ya Pedro juga udah kejual tadi Son Hyun Min oke udah terlalu banyak pemain sayap kita gua skip dulu kemudian ada komen dari Imade Wahyu jual Kabayero udah udah gua udah gua coba untuk jual jadi sabar aja kemudian ini ada komen dari Raihan 68 Hai jual jiru udah Kehil udah Pedro udah the light beli udah Kabayero udah kejual oblak oblak untuk penjaga gawang ya ah penjaga gawang kita bener-bener juga sih kita butuh penjaga gawang by the way Oke gua gua coba sip dulu jangan oblak ya kemudian ini ada dari Abidzar Rohmadi Hai Morata disuruh jual Pedro dijual William dijual Alonso udah Kabayero udah Moses juga tadi gua coba udah pulis untuk rekomendasi belinya ada Pulisic Werner udah Hai untuk LM kayaknya gua nggak butuh lagi Striker butuh tadi Werner udah gue beli ya Hai kemudian ada komen dari Ora Eleng ini ada Pedro jual udah Giro udah Icardi Striker udah udah ada Werner kemudian Gerard Bell butuh nggak ya enggak sih kita kan udah mau beli Pulisic ya terus ada Rose say Dangerous Bang beli Pulisic udah tadi lalu ada komen dari Isans Ryu ini ini Bang saran gua Pedro William kayak langsung udah semua dijual ini pemain buat gintin pemain yang jual Fekir Kolibali sama Aleksandro Oke Aleksandro menarik nih menarik nih Aleksandro mungkin gua akan coba Hai Aleksandro tadi sama siapa satu lagi goalkeeper ya Oke untuk selanjutnya ada Satria Adi Bang Tolong jual Kabayero udah Aspili Kueta kayaknya enggak dulu deh nanti dulu Bang jual Jiru udah Pedro udah Kehil udah Oke sama permaneninkan Kovacic tadi kata dia Oke kemudian ada komentar dari Wildan Naufal selanjutnya Kehil Moses Drinkwater juga sudah jual tadi katanya Ampadu Odoi Musonda Beli Farane Asensio Dembele Icardi atau Wilson Oke Center back kita tadi udah beli Asensio nggak butuh kayaknya Dembele kita udah punya Leroy Sane Icardi kita udah punya Timo Werner kalau jadi kebeli ya thank you tapi komennya oke Mungkin segitu aja guys yang gua bisa bacakan komen-komen dari kalian Sisanya thank you banget buat yang udah komen-komen Makasih banyak total udah ada 70 komentar tadi gua lihat jadi thank you banget Jadi dua pemain terakhir yang akan gua rencana gua beli tadi adalah penjaga gawang Yaitu siapa namanya Jan Oblak ya atau Donnarumma banyak juga dari kalian yang meminta Donnarumma sih Coba Donnarumma nih masih muda sih ya menarik sih sama siapa namanya Niel Etrich ada juga tuh yang komen Niel Etrich Nah Jan Luigi Dannarumma masih 19 tahun Wow value-nya udah cukup mahal Donnarumma 31 juta Coba kalau Jan Oblak berapa Bentar Oblak Oblak 26 tahun ya 59 lebih mahal Sama Niel Etrich coba ya Niel Etch Oh salah Niel aja Niel Niel Banyak lagi namanya Tulisannya gimana ya Etch Oh gini deh Gua cari berdasarkan posisinya Eh Bentar bentar Nah Ini Posisinya goalkeeper League-nya League-nya Inggris Premier League Kemudian Dia tuh main dimana ya Cardiff ya Ya Kalau gak salah Cardiff deh Coba search Oh gini tulisannya Niel Etrich Sudah 28 tahun dia Coba gua kasih transfer hub Oke Menarik nih Niel Etrich Untuk Donnarumma kayaknya gak dulu tadi ya Oke ini kita masih tersisa 7 jam Untuk bursa transfer Coba kita next dulu sekali lagi ya Abis itu kita akan beli pemain-pemain tersebut Apakah ada penawaran Ini Dari klub lain Oke ini dikasih tau Pedro Sol Oke Dari Cahill tadi kenapa Broke down ya Coba sekali lagi deh Jadi Cahill Mana sih Cahill Udah ditaruh di transfer list sih Nope Salah Coba kita negosiasi deh Negosiasi dulu ya Untuk pemain-pemain tadi Kita ke squad hub Eh salah Oh squad hub sih Transfer Transfer hub Ini dia Daftar transfer kita Di bala Terlalu mahal Werner Untuk di bala kayaknya gue coba Nanti tawar di Manchester United deh Kayaknya ya Terus gue coba jual Memphis Depay Karena Depay performanya agak kurang sih Kalau menurut gue Jadi gue coba Untuk beli di bala Depay gue jual Kayak gitu Coba menurut kalian gimana Kalian setuju gak Kalau Depay gue jual Gue ganti di bala Coba komen ya Di bawah ya Ini gue coba Untuk beli Matthias Delight dulu Approach to buy Oke 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 This player has Release clause active Do you want to pay 28 juta And skip negotiation No 28 juta Kita kayaknya masih bisa Dapat yang lebih murah deh Coba dulu ya Kita coba dulu Pokoknya kita udah tau tadi Release clause nya itu 28,8 juta ya Sekitar segitu ya Oke kita skip Lo sosok Over transfer fee Disini gue liat dulu Dia belum ada Ininya Tadi release clause nya 28 Coba gue kasih 22 Submit over Oke dia malah minta Jauh lebih mahal Cuy 31,4 Kalau gitu tadi Bayar release clause aja ya Harusnya Ternyata release clause Lebih murah Daripada Ininya loh Harga Yah Gue submit Shit Sumpah Itu Aksiden sih By the way tadi Gue main submit Submit aja tuh Aduh Gak apa lah ya Yaudah deh Mendingan tadi kita Bayar release clause sih Kalau kayak gitu ya Sorry banget nih guys Tadi kepencet Beneran Beneran Gue tadinya mau Negotiate ulang Tapi malah kepencet X Tadi Ya sudahlah Tau transfer budget kita Sebenernya masih banyak Jadi yaudah Nanti untuk minus profit Sebenernya bisa diakalin sih Coba Ini kita buy dulu Nil at reach Belum ada ya Harganya Goalkeeper tuh Biasanya berapa sih 15 deh Mau gak ya Setuju loh dia Ini gue yang gak jago Negosiasi Atau gimana Emang ya Langsung setuju Nil at reach 15 juta Oke Selanjutnya Timo Werner Kita coba Value nya 30 juta Aduh Sayang banget tadi ya Harusnya gue bayar release clause aja 28 juta Sama 31 Beda dikit sih Tapi kan Kepencet Bener dah Sayang banget ya Tadi Oke Overtransfer fee Berapa sih dia 30 ya Mungkin disini Gue lebihin dikit deh 32 Dia minta 34 Sell on clause And receive 5% Transfer fee Oke Gue accept aja deh Gue accept aja Durasi juga By the way Gak apa-apa Kemudian Ini 3 pemain Udah beres ya Ada Christian Pulisic Sekarang 19,5 Oke Kita coba Approach the buy Semoga kita dengan Membeli Matthias Delight Nanti harganya bisa Ini deh Bisa naik Karena accident aja Tadi guys Sorry banget Coba kita tawar 20 juta dulu Yaelah Beda dikit 21,8 Accept aja lah Murah banget sih Pulisic RM kita udah punya LM kita udah punya Pemain tengah juga Kita masih banyak Ada Giorginho Kante Ada Siapa namanya Ruben Neves Ada Macem-macem banyak Pemain belakang kita Juga udah ada Matthias Delight Ngelengkapin kan Oke Cukup sih Kalau menurut gue Untuk Aktivitas transfer Chelsea Nah disini Untuk mengantisipasi Ininya Bentar Coba kita next dulu ya Ini masih tersisi 6 jam Kita coba next dulu Apa nih Iya 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 Tau 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 Oke Kabayero Udah cabut juga Iya 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 pemain yang sama walaupun sebenarnya oke juga sih, kalau ada beberapa pemain yang sama, yang kita beli misalnya gue beli Werner disini, terus di MU gue juga beli Werner oke juga sih, gue coba lihat dulu deh ini untuk positionnya Matthias the Light oke, gue kasih important pastinya mau dong yes kontraknya dia minta 5 tahun lumayan lah, masih bisa lah, oke lah gue accept my client isn't looking at release clause oke, iya, gak usah kemudian nah ini untuk diskusi gaji dia gak tau ya masih tanda tanya itunya coba 100 ribu mungkin untuk ininya 700 ribu signing bonusnya mau gak ya iya setuju lo dia oke sip Matthias the Light udah jadi bagian dari kita ya kemudian Niel Atrit disini gue coba negotiation sebentar ini basically ini pemain-pemain yang gue beli gak terlalu mahal sih ya masih di bawah batas wajar lah apa nih sporadic ya pasti tenang aja sep 4 tahun ya tadi oke my client isn't looking to release clause yah now discussing his salary disini dia gak ada ininya juga jadi gue coba 100 ribu kemahalan 60 ribu ininya signing bonusnya 500 ribu mau gak ya coba submit over dulu iya setuju dia kita coba Timo Werner sekarang ini basically udah 27 menit lebih nih udah hampir 40 menit ya kita oke disini Timo Werner posisinya important deh mau ya ya kontraknya 4 tahun ya hmm ya gue setuju sih 4 tahun cukup oke gak gue kasih release clause untuk gaji dan itunya gue setuju deh oke sekarang tinggal Christian Pulisic kita negotiate oke Pulisic itu oh ini ya gue kasih important juga karena mungkin dia akan jadi starting lineup utama Pulisic masih muda ya 20 tahun gue kasih kontrak 4 tahun aja makanya oke isn't release clause lagi-lagi gue accept oke ternyata gajinya gak gede-gede amat ya tadi gue gak gedean kayaknya deh untuk Matthias Delight 100 ribu poundster link yaudah gue accept aja ini murah sih by the way 56 ribu poundster link oke guys coba kita next lagi dulu masih gak gak apa-apa kita next lagi sekali lagi oke caballero leaving udah kita next lagi dulu oke coba kita next lagi sekali lagi udah cukup sih kalau menurut gue ada transfer offer for William oke masih bisa nih 22,7 ya coba kita negotiate dulu value kita 24 juta gue coba naikin jadi 25 disini propose transfer fee gue coba naikin jadi 25 submit over oke oke dia minta 24 kayaknya gue setuju deh aku save aja oke you have a deal kita harus berpisah dengan William goodbye William oke masih ada waktu tersisa 1 jam deadline transfer window dan ini profit kita semakin berkurang jadi ini kita coba next dulu ternyata gak banyak pemain-pemain kita yang menghasilkan cukup ini ya dari segi guangan dan bahkan William transfer talks down nih gak jelas mereka gak gak menerima segitu padahal tadi jelas-jelas si siapa namanya Pep Guardiola udah setuju ya dengan uang yang kita sodorkan oke ada transfer offer untuk Andres Christensen ini sebenernya gue sayang sih untuk jual Christensen tapi ini harganya cukup besar dia backnya masih muda tapi kita punya Matthias Delight juga bahkan Gary Cahill dan Rudy Gear gak gue jual coba deh gue jual aja gak apa-apa kali ya gue accept aja penawaran dari Juventus setidaknya kita bisa memperbaiki keuangan kita sedikit lebih baik daripada sebelumnya 31,6 juta untuk Andres Christensen tapi kita tadi beli The Light 32 ya coba gue negosiat dulu deh oke agak sedikit fail sini sebenernya transfer window kita untuk Chelsea semoga nanti bisa jadi pelajaran untuk United coba gue naikin 3,5 disetujuin dong sial oke 35 juta untuk Andres Christensen semoga worth it lah ya karena kita beli Matthias Delight seharga berapa tadi sekitar 33 kita jual Christensen 35 oke guys mungkin segitu aja dulu episode transfer window kita hari ini jadi officially kita lihat squadnya dulu disini kita udah berhasil mendatangkan Neil Etrich Timo Werner Christian Pulisic dan juga Matthias Delight ya coba dong gue pengen denger komentar dari kalian terkait gimana caranya untuk memangkas profit ini nih memangkas ini nih profit kita yang minus 169 juta padahal tadi pemain-main kita juga udah banyak yang kejual tapi ternyata itu gak cukup untuk menutupi ini malah malah makin bertambah karena tadi ya aktivitas transfer yang udah kita lakukan kayak gitu guys jadi kalian yang punya saran coba tolong tulis di kolom komentar di bawah karena agak susah juga sih ya untuk mengaturnya karena ternyata pemain-main kita gak terlalu banyak diminati oleh klub-klub lain oke guys mungkin segitu aja dulu video kali ini makasih buat semuanya yang udah nonton jangan lupa di like videonya dan di share ke teman-teman kalian besok gue akan coba lanjutkan untuk Manchester United jadi kalian jangan kemana-mana stay tune terus di channel ini see you guys on the next video goodbye thank you guys peace